Intro Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya, Yadikun Pitu Dali Hari ini saya akan berbagi satu menu Korea yang sangat mudah dibikin ya Dan tentu saja menu ini bisa di-share untuk 2-3 orang Nah kira-kira apa menu nya untuk kita simak Bahan yang akan digunakan untuk membuat resep ini ialah Bawang putih, bombay, jahe, paprika, dan daun bawang Untuk seasoning, kita akan membutuhkan black pepper, sea salt, dan chili flicks Proteinnya saya menggunakan beef short plate 200 gram Di sini ada jamur putih campingan Anda bisa menggunakan jenis jamur lain sesuai selera Kemudian ada tahu telur yang biasa disebut tofu Bahan-bahan lainnya ialah bawang goreng, saus korean barbecue, saus galbi, minyak wijen, dan olive oil Nah sekarang mari kita memasak Untuk pertama-tama Anda harus mencincang bawang putih Anda juga bisa menggunakan alat seperti yang saya gunakan Bahan berikutnya ialah jahe Siapkan jahe, buang kulitnya, dan iris tipis-tipis Tips dari Utabi Jangan lupa mememarkan jahenya supaya aromanya lebih wangi Bahan berikutnya ialah bawang bombay Anda bisa mengiris tipis-tipis atau mengiris secara kotak-kotak sesuai selera Langkah selanjutnya ialah mengiris jamur menjadi beberapa bagian Setelah itu, pisahkan paprika dari bijinya Cara yang paling mudah ialah seperti ini Anda hanya perlu memotong bagian pinggir-pinggirnya Sehingga bagian hati dari paprika ini sudah terpisah dengan sendirinya Mudah kan? Nah, selanjutnya kita potong daun bawang Bahan terakhir yang harus dipotong Tofu Yuk kita potong tofunya Apabila semua sudah siap, Anda bisa mulai memasak Tetapi di sini saya akan memotong daging beef short plate ini menjadi potongan lebih kecil Supaya nanti pada waktu dimakan lebih mudah Anda juga bisa menggunakan media gunting untuk memotongnya Selanjutnya kita siapkan bumbu marinasinya Perbandingan yang saya gunakan ialah 4 sendok kuah bumbu korean barbecue Dan 1 sendok kuah bumbu korean galbi Selanjutnya kita masukkan jai yang telah dimemarkan Kemudian tambahkan bawang putih Masukkan bawang bombay Bawang daun Dan yang terakhir ialah bawang goreng Sekarang mari kita mulai proses marinasi Lumuri daging dengan bumbu yang sudah jadi secara merata Kemudian Anda bisa meremas-remas daging Agar bumbunya lebih masuk secara merata Lakukan proses ini setidaknya 3-5 menit Untuk jamur kita hanya perlu memasukkan 2 sendok kuah bumbu korean barbecue Dan daun bawang Anda bisa menambahkan bawang putih sesuai selera Di sini saya menggunakan 1 sendok kecil bawang putih agar rasanya lebih meningkat Untuk kali ini saya menggunakan flat pan Anda juga bisa menggunakan panggangan barbecue Kita mulai dengan menumis dagingnya Ratakan dan tumis dagingnya hingga harum dan berubah warna Ingat kita harus menggunakan api paling kecil agar dagingnya tidak overcooked Setelah daging mendekati matang Kita bisa mulai memasukkan jamur dan mulai memasaknya Kemudian Anda bisa membubuhkan paprika Bagi Anda yang tidak terlalu menyukai aroma tajam paprika Anda bisa menggunakan dengan takaran yang sangat sedikit Di sini saya menambahkan 1 sendok kuah bumbu korean barbecue Agar jamurnya terasa lebih nikmat Setelah itu tuangkan minyak wijen Nah sebelum jamurnya matang Kita hentikan dulu proses ini Dan kita mulai memasak tofu Siapkan non-stick pan Tuangkan olive oil Dan masukkan tofu Tetap gunakan api kecil Untuk seasoning tofunya Bubuhkan si salt Kemudian mandikan tofu dengan 1 sendok kuah bumbu korean barbecue Balikkan secara hati-hati agar tidak hancur Seasoning yang terakhir ialah black pepper Setelah bumbu meresap ke seluruh bagian tofu Matikan api dan angkat Setelah itu Anda bisa melanjutkan kembali memasak daging dan jamur Panaskan kembali dengan api paling kecil Dan langkah selanjutnya ialah memasukkan tofu Saya menambahkan black pepper ke dalam daging dan jamur Kemudian tidak lupa Untuk penggemar pedas Anda bisa menggunakan chili flakes Nah hidangan kita sudah siap Sajikan dengan nasi yang panas Nah sekarang saat ini kita icin-icin Tadi aku sudah ambil gantinya dan pakai tabu dan jamur Nah kalau pakai resep yang ini kalian tahu belum marinasinya tersemalaman Jadi cukup kayak karyan cinta yang gampang Terus mamping dimasak dan bumbunya itu terasa teresat Terutama jahenya itu terasa wangi dan ini bawang bawangnya itu lumayan banget Terus jamur ketemu daging Gak ada yang salah sama itu Ayo kalian berikut menu ini di rumah Biar semua pada bisa merasai masalah kaya yang seperti ini Dan jangan lupa untuk tag di instagram Nanti jangan lupa di post Kemudian jangan lupa untuk comment, like dan subscribe video ini Dan sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya Bye bye Terima kasih telah menonton